Intro Sejumlah siswa madrasa alia negeri 4 medan menggelar aksi di halaman sekolah. Dalam aksinya mereka protes dan menuntut pencopotan kepala sekolah Nurholida Lubis yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli terhadap para siswa. Menurut keterangan puluhan siswa mengatakan para siswa disini mempertanyakan soal dana pemilihan jurusan yang dikutip pihak sekolah kepada siswa ajaran baru. Setiap tahun ajaran baru sekolah ini membebankan untuk membayar sebesar 100 ribu rupiah untuk pemilihan jurusan. Sebelum pemilihan jurusan para siswa harus ujian terlebih dahulu dan saat bersamaan juga uang itu langsung diberikan. Tahun ini 100 ribu dikutip untuk memilih jurusan. Dari awal-awal ini 60 ribu. Gak ada. Dari kita pertama kali sekolah sini gak ada namanya memilih jurusan untuk pakai uang. Sekarang udah dikutip 100 ribu ya? Ya, pertama 2017 60 ribu, yang 2018 ini 100 ribu. 100 ribu. Udah selama satu tahun ya? Iya, jadi pertanyaan besar kita pak. Untuk apa uang yang dialokasi kemana? Al-Ahyu selaku kepala Departemen Agama Kota Medan menyebutkan mengenai uang pemilihan jurusan yang dikutip di sekolah tersebut nanti akan didalami. Semua informasi itu harus didengar juga dan itu semuanya harus ada buktinya. Untuk memilih jurusan sebesar 100 ribu, semua informasi itu berharga. Semua informasi akan didalami. Dan itu perlu kita dalami, perlu kita berhubung. Dan siswa, hak mereka untuk mendapatkan ilmu. Dan harus dikembalikan mulai hari ini. Besok. Harus, harus terjadi. Ini kita tidak, siapa pula aku, tidak kita bicarakan. Karena kita yakin bahwa semua yang ada di sini masih dalam, apa namanya, dalam koridor orang-orang yang mencintai momen masa ini. Sangsinya juga tidak ada pak? Atas kejadian ini pak? Kenapa yang salah? Kan kita tidak mencari salah bahwa di sini ada dinamika, itu kita hargai. Cuman yang perlu diingat bahwa guru, kewajiban dia mengajar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan. Dan kita sepakat itu dikembalikan. Jadi keputusan berapa tadi apa pak? Kita sepakat proses belajar mengajar dikembalikan keputusan. Sementara Kepala Sekolah Madrasa Alian Negeri 4 Kota Medan Nurkholida Lubis, ketika dikonfirmasi wartawan di ruangan kerjanya mengaku bahwa ada pengutipan untuk pemilihan jurusan di sekolah. Namun dia tidak memaksa karena sebelumnya wali siswa sudah sepakat dan tak merasa keberatan. Nurkholida juga menjelaskan kalau soal pengutipan itu dirinya sudah dengar, tapi belum ada laporan kepada dirinya dan soal berapa jumlahnya tidak mengetahuinya. Ketika disinggung soal uang pembangunan yang dikutip pihaknya kepada siswa, orang nomor 1 di Sekolah Madrasa Alian Negeri 4 itu menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan hal tersebut. Menurutnya, soal pengutipan itu sebenarnya tidak ada masalah karena ini merupakan sekolah swasta persiapan negeri, jadi boleh saja kalau dikutip uang pembangunan. Untuk membayar uang 1 ribu, apakah itu memang dari perintah ibu, apakah memang undang-undang dari Kementerian Agama sendiri? Pak, itu sebenarnya hak dari kesiswaan. Saya hanya ditanya ibu, kita membuat biar tidak susah kita untuk kan ada anak itu, dia tidak bisa misalnya di agama. Jadi dia dibuat ke agama karena menurut nomor, jadi tahun kemarin itu dibuat juga karena sekolah-sekolah lain dibuat juga, menurut nomor 1, menurut nomor 2, menurut nomor 3, bahkan tes urin ada juga. Cuma saya lihat, jangan ada pemaksaan. Berdasarkan pantauan wartawan, sejumlah siswa berkumpul di halaman sekolah dan membawa berbagai bender tuntutan, seperti pencopotan kepala sekolah. Nur Khaldialubis menilai orasi para siswa sebagai bentuk kepentingan oknum tertentu untuk merebut kursi jabatan. Orasi ini terjadi karena ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab ingin merebut kedudukan. Berkumpulan Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Berkumpulan Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan